Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 12 aktivitas kelompok di halaman 39 di buku paket IPS kelas 8 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Bagaimana sanksi melanggar norma? Kalian telah memahami norma? Berikan contoh norma dan sanksinya yang berlaku di daerah kalian. Tuliskan contoh perilaku dalam norma dan sanksi bagi yang melanggar. Di sini sebagai contoh, normanya norma cara. Contoh perilakunya berbicara kepada orang yang lebih tua dengan berteriak. Sanksinya yaitu didenda. Kita akan teruskan dari nomor 2 sampai dengan nomor 4. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Yang kedua, norma kebiasaan. Contoh perilakunya tidak mengetuk pintu terlebih dahulu jika bertamu kerumah orang. Sanksinya yaitu teguran dan cemohan. Yang ketiga, norma tata kelakuan. Contoh perilakunya tidak menghormati orang tua dan tidak jujur. Sanksinya teguran bahkan bisa diasingkan. Yang keempat, norma dan istiadat. Contoh perilakunya tidak menjalankan adat dan menyimpang dari agama. Menikah satu suku atau marga atau berzina. Sanksinya diasingkan dari masyarakat dan didenda. Nah itulah jawabannya silahkan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa harus ada norma? Jawabannya, masyarakat mengikuti norma sebagai aturan atau standar perilaku untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Ada beberapa alasan penting mengapa norma diperlukan. Antara lain untuk mencegah terjadinya konflik atau perpecahan di masyarakat. Menghindari benturan kepentingan dan serta memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dalam lingkungan sosial. Nomor 3. Bagaimana peran norma dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya, norma memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Serta mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di antara anggota masyarakat. Selain itu, norma juga memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dalam lingkungan sosial tersebut. Kemudian, nomor 4. Sajikan hasil diskusinya melalui Windows Shopping. Simpulkan hasil pekerjaanmu bersama teman sekelas. Dalam pembahasan mengenai norma, ini kesimpulannya. Bisa digunakan teknik Windows Shopping untuk memperlihatkan hasil diskusi. Teknik ini dapat menampilkan produk-produk yang memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagai contoh, produk-produk yang ramah lingkungan dapat ditampilkan untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Atau produk-produk yang mendukung keberagaman digunakan sebagai contoh perilaku menghargai perbedaan. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.